Saudara, kini Kalimantan Barat memiliki SMP Quran Al-Karima yang terletak di Jalan Arteri Supadio, Kubur Raya dan siap mencetak para penghafal Al-Quran. Ya, sekolah yang dibuat hampir sama dengan pondok pesantren ini, diakini dapat membantu Gubernur Kalbar Sutarmiji dalam mencetak 5.000 Hafiz dan Hafizoh selama masa kepemimpinannya. Di Jalan Arteri Supadio, Gang Hidayah inilah lokasi akan dibangunnya SMP Quran Al-Karima yang dimulai bulan Februari mendatang. Setelah peletakan batu pertama Senin pagi, bangunan sekolah akan cepat dikerjakan karena langsung membuka dua kelas baru pada tahun ajaran baru bulan Juli mendatang. Di lahan seluas 9.000 meter persegi ini, akan dibangun 10 lokal dan masjid pada tahap awal untuk menampung kelas bagi 60 siswa baru, beserta asrama bagi para siswa. Sesuai dengan namanya Sekolah Quran, SMP Al-Karima akan fokus pada hafalan Quran selama 30 jam per minggu, dari pagi hingga siang hari. Sementara pendidikan formal sesuai kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan pada siang hingga sore hari, dilanjutkan dengan kegiatan pesantren pada malam hingga pagi hari. SMP Al-Quran Al-Karima akan kita mulai tahun ajaran baru, yaitu bulan Juni nanti insya Allah kita sudah akan beruasi dan di bulan Februari ini, hari ini sudah akan mulai pembangunan sampai start 10 lokal dan masjid yang akan kita siapkan insya Allah. Jadi dengan target 40-60 siswa, 1 kelas untuk putra dan 10-30 siswa insya Allah. Sekolah mendengar pertama Quran semi pesantren ini dinilai sejalan dengan target Gubernur Kalbar Sutarmiji yang akan mencetak 5.000 penghafal Quran selama masa kepemimpinannya. Dibangunnya Sekolah Quran di Jalan Arteri Supadio ini juga akan mendongkrak indeks prestasi manusia di Kabupaten Kuburaya. Ini kan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, nah kalau ada swasta yang kuat berperan, yang salah kita ikut share apa gitu ya, nah bisa aja mobilernya ya, nah bisa juga misalnya bantuan-bantuan lainnya ya. Yang penting bagi saya, ya Kuburaya ini kan pendidikannya ini kan wilayahnya luas, nah kalau pemerintah semua yang nangani mungkin tak tertangani. Nah kebetulan ada yayasan yang ingin membangun dunia pendidikan yang berkualitas di sini ya kita dukung. Nah sekarang ini kan supaya melanjutkan juga yang ada TKSD, SMP Alkarima membangun merintis SMP ini kan jadi kelanjutan level tingkatan. Tentulah ini akan banyak menghasilkan SDM yang unggul lah ya berkualitas dari sisi ilmuwan maupun juga dari sisi karakter generasi Quran ini tentunya. Sekolah ini menargetkan para siswa sudah hafal 20 jus Al-Quran pada kenaikan kelas 9, sehingga 10 jus sisanya dapat diselesaikan selama kelas 9 hingga lulus. Selain fokus pada hafalan Quran, sekolah ini juga menargetkan siswanya hafal hadis arba'in, terampil berbahasa Arab dan bahasa Inggris, serta berahlakul karimah dan berwawasan global. Yadisa Putro, Harry MB, melaporkan.